Halo everyone, how you doing? Welcome back on Mahwatshutul channel, still with me, Tio Nah, kali ini gue bakal bahas brand yang jarang banget gue review Ya, emang jarang sih, gue pernah nge-review brand ini Berapa tahun lalu ya, cieee Model apa sih ini? Nah, ini salah satu T-Show yang masuk di Family Heritage Dia ini adalah T-Show Heritage 1936 atau 1936 Automatic Ya, gue ada cerita sedikit nih tentang style ini ya Ceritanya, setelah dampak Perang Dunia I Wow, jaman behula tuh Setelah dampak Perang Dunia I, para pria mulai memakai jam tangan Daripada jam saku, karena alasan kepraktisan Ya, dan para pembuat jam pada masa itu Mulai memodifikasi jam saku dan mengelas bagian case Untuk menambahkan lug Ya, karena yang ngerti kan lug Nah, lug itu yang ini, yang biasanya buat rumahnya strap nih Jadi, biar bisa dipakai menjadi dudukan strap Nah, jadilah yang awalnya jam saku bisa didunakan di pergelangan tangan Modifikasi T-Show membuat lug menjadi salah satu warisan T-Show 1936 saat itu That's why namanya Heritage Movement sama kalibernya itu dia menggunakan automatic Dengan kaliber ETA 2895 strip 2 Atau kaliber 11 setengah inch ya Nah, untuk power reserve-nya Dia kurang lebih kalau terisi penuh ada di 42 jam Case-nya stainless steel Nah, untuk glass materialnya Kalian pasti udah tau Terbuat dari sapphire crystal Nah, untuk case bag-nya Nah, karena masih ketutupan Gue lepas dulu nih strap-nya ya Gue lepas dulu nih strap-nya Namanya See-through case bag Jadi, kalian seperti yang kalian lihat disini Kalian bisa lihat rotornya ya Tapi, modelnya unik juga ya Nggak langsung kebuka Tapi, masih bisa ditutup Mungkin ini yang masih menandakan ciri khas jam saku ya Jadi, dibuka tutup Kalian bisa lihat movementnya Oke Nah, nice Kalau ditutup begini Jadi, polos Nah, untuk diameternya Ini Yang menjadi favorit gue ya Diameternya ini kurang lebih Cuma di 36 mm Dan untuk ketebalannya sendiri Cuma di 11 mm Jadi, lumayan nggak terlalu tebal Dan diameternya juga pas Untuk water resistnya Disini 50 meter So, kalau ada pertanyaan ini Bisa dipakai berenang atau nggak? Nggak Ya, jawabannya nggak Nah, salah satu yang gue suka Dari model jam ini adalah Modelnya yang benar-benar Klasik ya Klasik Vintage Atau mungkin Ada yang bilang modelnya kayak Monarch Tapi Nggak juga sih Yang pasti ini Modelnya emang jaman dulu banget Ciri khas jam sapu juga Dari bentuk handsnya Terus yang gue suka adalah marker angkanya Ya, indeks markernya ini angkanya lengkap banget Jadi 12, 10, bla 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 Itu lengkap Nggak ada yang terganggu Macem-macem Jadi, lebih gampang dibaca Terus, dialnya juga lebih banyak ke warna putih Sama grey Dan yang bikin gue suka lagi Disini detiknya berbentuk Subsecond Jadi kayak nggak ngeganggu Yang lain Dan Walaupun disini nggak ada date-nya ya Nggak ada fitur tanggal Tapi Gue justru suka Kenapa? Karena fitur date ini Kalau seandainya disematin di angka 3 Misalkan Itu pasti akan mengganggu banget estetikanya Jadi gue lebih seneng yang seperti ini Presisi Semuanya udah Udah sempurna Angkanya lengkap Terus Brand tishonya ada di tengah Sub-dialnya juga di tengah Di bawah Sama yang pasti Handsnya juga centered Jadi udah cukup clean dial Seperti ini Dan ini salah satu ciri khas crown Dari jam saku juga Karena jam saku dulu kebanyakan manual ya Harus diputer Kalau ini sih udah otomatik Tapi ada fitur Hack and winding juga So Kalian muter crownnya juga enak Karena dia gede Nah Kalau dipake di pergelangan gue Yang 14,4 Pas banget dong Nih Kurang lebih seperti ini ya Nah Jadi ini Sebetulnya Karena tongkrongannya Dia vintage Atau mungkin Classic design Heritage Jadinya Lebih berasa timeless Walaupun mungkin Ada orang yang bilang Desainnya jadul banget Nggak Ini desain timeless Yang sampai kapanpun Mau dipake dimanapun Akan tetep berasa Aura Ini keren Nah untuk harga sendiri Gimana Nah untuk harga Untuk T104 ini Kalian bisa Ngeluarin budget Sekitar 12 juta 298 Bessel T104 ini Nah Koleksi T-show Heritage Merupakan Representasi Kembali di era Kejayaan Pada sejarah T-show Jam tangan Terinspirasi oleh Desain koleksi T-show Pada tahun 1943 Ya Pada saat itu Digunakan oleh Pria Di perkotaan Dan sangat Dicari Karena Presisi Waktunya Dan keindahan tampilannya overall ini modelnya gak seklasik yang ini tapi udah ada modern touch ya kalau gue bilang dari bentuk marker angkanya nah kalau disini dia sub dialnya kalau tadi diatasnya angka 6 kalau ini sub dialnya atau sub secondsnya ada pas banget di angka 6 dan dia agak nutup benar-benar nutup jadi angka 6 jadi irang karena ini diisi oleh sub secondsnya tapi yang bikin gue suka adalah sama-sama clean dial jadi angkanya semua terbaca jelas terus warna dialnya sendiri juga kontras sama warna markernya jadinya lebih enak dibaca crownnya ini gak terlalu gede tapi masih oke untuk disetting ya gak terlalu susah pegangnya juga untuk case nya sendiri dia terbuat dari stainless steel nah untuk glass materialnya juga sama sapphire crystal nah untuk case bag nya ini dia see through case bag nah untuk movement kaliber nya berapa nah kalau yang tadi ini kan movement kaliber nya dia kan automatic nah kalau ini manual winding movement nya itu manual winding atau pure mechanical ya bukan automatic tapi pure mechanical manual winding dengan kaliber ETA 6498 strip 1 jadi exhibition nah ini yang membedakan manual dengan automatic buat kalian yang masih bingung kalau automatic itu kan biasanya ada rotornya ya yang setengah lingkaran yang biasanya suka muter 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 nah itu namanya rotor nah rotor itu hanya ada di jam otomatik nah bedanya apa walaupun sama-sama mekanikal bedanya kalau yang manual ini untuk ngisi dayanya kalian harus ngengkol alias puter crownnya eh sorry puter crownnya seperti ini denger gak bingungnya kerak 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 nah ini biasanya diputar sampai berasa berat mungkin kalau jam saku yang zaman dulu biasanya kalau udah diongkol kalau dia udah berhenti tak gak bisa diputar lagi berarti itu udah maksimum ya kalau sekarang mungkin gak sampai berhenti tapi udah berasa berat banget ya nah udah kayak gitu udah berat nah untuk diameternya sendiri dia ada di 42 mm untuk ketebalannya lumayan tipis ada di 11 mm ya water resistannya tadi 50 meter dan on hands di wrist gua yang cuman 14,64 lumayan gede karena dia latnya panjang kayak tanduk so kalau dibandingin yang ini gua masih lebih prefer yang ini ya karena jauh lebih kecil nah ini dia nah untuk harganya sendiri berapa harganya di kisaran yang kurang lebih hampir sama ada di 12.540.000 mungkin kalau kalian mau beletin ya di 12.600.000 kurang lebih dan ini sama-sama t-show yang mengusung style heritage atau historical ya yuk langsung aja diborong ya buat kalian yang mungkin udah pernah ngincar tapi masih ah iya ah enggak ya mungkin karena harganya atau mungkin karena oke enggak sih nah di video kali ini semoga membantu ini oke banget menurut gua justru lebih worth untuk di koleksi sih ya karena modelnya yang itu tadi punya nilai history juga bukan berarti yang lain enggak ya tapi ini klasik banget jadi gua rasa ini harus ada di kotak jam juga sih so buat kalian yang udah mau hunting langsung silahkan ke website kita di jamtangan.com atau lewat aplikasi kita di jamtangan.com juga ya kalau video ini dirasa membantu kalian dan kalian suka gua saranin buat subscribe terus jangan lupa sekaligus nyalain loncengnya yang buat udah subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen jangan lupa subscribe ya pokoknya supaya kalian gak tertinggal info-info terbaru dari kita plus kalau seandainya kita lagi bikin surprise-surprise buat yang udah lama tau mereka pasti tau deh if you know you know oke happy shopping thank you buat kalian semua yang udah nonton review kali ini and see you on the next video bye bye selamat menikmati